Intro Silahkan duduk Di ibadah ini saya beri judul kotbah yaitu penuntun kepada kebenaran part yang kedua Karena kotbah ini adalah lanjutan dari ibadah tadi Karena saya belum menyelesaikan beberapa poin tentang yang akan saya sampaikan tentang gelar roh kudus Penuntun kepada kebenaran Kita buka dulu di Yohanes 16 ayat ke 7 Dikatakan demikian Yohanes 16 ayat yang ke 7 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Ini adalah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus Dikatakan apa? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dikatakan begini Adalah lebih berguna Buat siapa? Bagi Tuhan Ingat ini baik-baik Mau apapun yang terjadi Dia adalah Tuhan Ada atau tidak adanya kita Dia adalah Tuhan Mau ciptaan hancur Mau tidak hancur Dia tetap adalah Tuhan Sama sekali tidak pernah Posisi Tuhan itu membutuhkan pengakuan Atau dikatakan dia adalah Allah Kalau kita yang mengatakan enggak Mau tidak ada yang mengatakan Atau ada yang mengatakannya Dia adalah tetap Tuhan Yang percaya katakan amin Nah tapi disini Alkitab ini katakan Adalah lebih berguna Jika aku pergi Berguna bagi siapa? Berguna bagi kamu Jadi murni benar-benar Tuhan itu Memikirkan kita Yang percaya katakan yes Jadi betapa Tuhan itu Sayang dan care Dan pedulinya kepada kita Begini Pernah enggak Anda ini Ngambek sama anak? Pernah? Marah sama anak? Yang sudah punya anak Bisa kasih senyum kanan kirinya? Anak kita enggak selalu manis kan? Betul atau tidak? Apakah anak selalu kita Kalau ketemu kita gini Anak makan? Iya mami Selalu gitu? Ada Kalau ada anaknya tolong di foto Bapak Ibu Saudara-saudara Saya masukkan di IG kita ya GMS Solo Ada anak langkah di GMS Solo ternyata Enggak kan? Ada anak-anak Bapak Ibu Yang selalu Iya mami Ayo tidur Iya Ayo makan Iya Makanannya ini Iya Enggak selalu begitu bukan? Dan ada kalanya Pernah Anda Anda enggak sabar? Atau Anda juga Manusia yang paling sabar di dunia ini Ada? Yang enggak pernah marah Sama anaknya? Yang Anda bisa angkat tangan Altar kalau ke depan Ya di foto bareng-bareng Enggak ada bukan? Kenapa? Dan suatu saat pernah kita Statementnya kita Kalau sangking marahnya jengkelnya apa? Pernah ngomong gini enggak? Kalau pernah ngomong ini kita sama ya Ngomong gini Sudah kalau enggak mau makan ya sudah Seserah nanti kalau lapar ya Kamu rasain sendiri Pernah gitu Bapak Ibu? Atau enggak ada yang pernah ya Anaknya makannya baik semua gitu Enggak kan? Atau pernah kalau dia Ya Anak saya itu Alergi dengan satu Makanan Jenisnya permen Enggak usah saya sebut merek ya Enggak boleh ya Kan tiap orang alergi Dan enggak kan masing-masing Nah kenapa saya tahu Dua anak saya ini Dua-duanya sama Dia makan sedikit segini Mau segini Mau segini Itu langsung Selang sore atau malamnya Kalau makannya pagi Pasti demam Udah pasti kenapa? Karena sudah tiga Tiga kali Nah suatu saat Anak saya itu Di sekolahan Ada yang ulang tahun Lah kok Ndelalah Bahasa jawanya keluar ya Lah kok tiba-tiba Di dalam Permen itu Ada Eh di dalam Permen itu Di dalam bungkusan itu Ada Permen tersebut Nah saya tahu Dari mana ada Bungkusnya Gitu ya Dan Ya tanpa Saya sudah berkali-kali Saya bilang jangan dimakan Nanti kamu demam Jangan dimakan Terus anak saya Yang kecil Pernah makan begitu Beneran malamnya demam Nah yang gede Oh dia enggak ngaku Dia diem-diem aja Terus Saya lihat bungkusnya Terus dia bilang Nggak kok ma Aku cuma makan sedikit kok ma Sedikit-sedikit beneran katanya Cuma mencoba begitu Persungguhan malamnya demam Eh sebagai orang tua Rasanya gini Ya sudah Kalau pernah Satu saat saya bilang gini Papa kan sudah bilang berapa kali Toh nyung Atau nih Demam kan kamu yang Enggak enak Ya sudah Kalau enggak mau nurut Pernah kita bilang gitu Nah kita ini manusia Adalah makhluk yang rawan Dengan yang namanya Kegagalan Nah kenapa Roh Kudus diberikan Alkitab katakan Ayat Yohanes 16 Ayat 8 Sampai 9 Dikatakan begini Kalau Dan kalau Ia datang Ia akan Menginsafkan Dunia akan Dosa Bagi orang yang Belum mengenal Tuhan Bagi orang yang Belum percaya Kepada Yesus Taukah anda Apa yang membuat Satu hari Dimana Setiap orang punya Masa yang berbeda-beda Entahkah di ibadah Tentu Di KKR Tentu Di CG Mungkin Atau dimana aja Anda berkata Hari ini Saya menerima Tuhan Yesus Dan Tuhan Dan Juru Selamat Saya percaya Itu bukan Karena tiba-tiba Muncul kerinduan Kita Kalau sampai Ada kerinduan Itu Itu adalah Pekerjaan Roh Kudus Itulah sebabnya Pernah anda Ketemu orang Anda sudah ngomong Sampai sudah Berbusa ya Sampai banyak Ngomong tapi Orang itu Tidak percaya Karena tahukah Anda itu adalah Pekerjaan Dari Roh Kudus Itulah sebabnya Dikatakan Berguna Nah Apa Berarti kita Perlu-perlu tahu Bahwa kita itu Sangat berharga Kalau Tuhan Tidak care Sama kita Saya mau tanya Sekalipun Anak itu Tidak nurut Ketika anak demam Apakah saya biarkan Rasakan Biar kamu Menikmati Rasanya demam Itu gitu Enak rasanya Terus Rasakan Apakah begitu Sebagai orang tua Pasti kita akan rawat Meskipun dia Melakukan kesalahan Kita akan tetap Rawat dia Karena kenapa Care Tuhan kita Sangat-sangat Tahu Bahwa kita Manusia membutuh Yang namanya Keselamatan Tapi Tuhan kita Juga bukan hanya Care Kita sudah terima Keselamatan Ketika berkata Tuhan Yesus Aku menerimamu Sebagai Tuhan Dan juru selamat Tuhan kita juga Tahu Bahwa bisa jadi Hari ini kita berkata Saya menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Kita ini makhluk Yang mudah gagal Bahkan sampai kita Diistilahkan Seperti domba Yang mudah Sifat domba Yang paling menonjol Adalah gampang Tersesat Maka Tuhan Kenapa kirim Roh kudusnya Kepada kita Karena itu Berguna Dan baik Sangat baik Bagi kita Dan Apakah semua Keuntungannya Untuk Tuhan Masuk surga Dan tidak masuk Neraka Masuk atau masuk Neraka Hidup susah Susah dalam artian Hidup tanpa Tuhan Dan hidup dengan Tuhan Apakah untungnya Bagi dia Halo Tidak ada Tapi kenapa Sekali lagi Alkitab katakan Lebih berguna Bagi kamu Jadi ketika kita Baca ayat ini Ingat baik-baik Dia Allah Yang menyertai kita Dia Bukan Asisten kita Seperti kita Kagum Takjub Dan hormat Kepada Allah Sehingga kalau kita Beribadah Kita angkat tangan Kita berdoa Dengan sungguh-sungguh Seharusnya demikian Juga Kita kagum Dan takjub Juga kepada Tuhan Allah Roh kudus Halo yang percaya Katakan amin Dia bukan Suruhan kita Maka Jangan pernah Kita itu Merasa begini Ingat baik-baik Kita Bukan Allah Allah Tetap Allah Yang percaya Katakan yes Jadi jangan Pernah kebalik Minta Roh kudus Taat kepada kita Dan menuruti Apa yang kita mau Sehingga kita berkata Roh kudus Kalau kau gak lakukan ini Aku akan kecewa Aku gak akan ikut kau Dan kau bukan Tuhan Loh Tuhannya siapa Kebalik Bapak Ibu Harusnya kita Taat sama Tuhan Yang percaya Katakan yes Nah ini yang saya akan Bahas tentang Gelar roh kudus Gelar roh kudus Yaitu disebut dengan Roh kebenaran Yang percaya Katakan yes Gelar roh kudus Adalah roh kebenaran Mari kita lihat Sama-sama Di Yohanes Pasal 16 Ayat ke 13 Yohanes Pasal ke 16 Ayat ke 13 Dikatakan begini Tetapi Apabila Ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Dikatakan Ia tidak Akan Berkata-kata Dari dirinya Sendiri Dia itu Allah Tapi dia Tidak Keeroran Keeroran Yang kita Alami Ketika manusia Jatuh Kedalam Dosa Yaitu Ketika Hawa Dan Adam Jatuh Kedalam Dosa Yaitu Tentang Memandang Tentang Yang namanya Kebenaran Sehingga Sehingga Tidak Heran Itu kita Adopsi Atau manusia Yang ngalami Kecenderungan Seperti itu Merasa Dirinya Benar Merasa Benar Versi Dirinya Merasa Bahwa Apa yang Dikatakan Ini bisa Jadi Sama Seperti Allah Ingat Tidak Apa yang Iblis Tawarkan Kalau Kamu Makan Buah Pengetahuan Yang Baik Dan Jahat Kamu Akan Mengetahui Mana Yang Baik Dan Jahat Dan Jadi Seperti Tuhan Punya Kecenderungan Ah Benarkah Itu Kebenaran Tuhan Sungguhan Tuhan Ngomong Seperti Itu Ah Buat Saya Yang Benar Seperti Ini Tau Anda Karena Itu Ada Sabtu Kamus Yang terkenal Kamus Bahasa Inggris Yang Menerjemahkan Atau Membuat Kosa Kata Baru Namanya Mariam Wester Tau Kamus Ini Nah Webster Ada Satu Kata Pada Tahun 2006 Yang Muncul Yang Kata Ini Tidak Muncul Di Tahun Tahun Sebelumnya Dan Tidak Ada Tau Kata Ini Namanya Apa Namanya Adalah Truth D Nes Tau Artinya Apa Bukan Hanya Truth Atau Kebenaran Tapi Truth D Nes Yang Melambangkan Atau Menunjukkan Kosa Kata Baru Kenapa Karena Itu Adalah Anggapan Manusia Zaman Now Zaman Sekarang Artinya Begini Kata Ini Sesuatu Yang Dipilih Untuk Menjadi Kebenaran Versi Berbagai Macam Orang Entah Itu Sebenarnya Benar Atau Tidak Tapi Dengan Sengaja Itu Bisa Dipilih Sebagai Kebenaran Itulah Sebabnya Kita Ini Di Zaman Begini Kalau Anda Lihat Ada Influencer Atau Di Social Media Ada Yang Berkata Begini Menurut Saya Yang Benar Itu Kayak Gini Entah Di Berbagai Macam Betul Atau Menurut Saya Emosi Yang Benar Seperti Ini Menurut Saya Produk Yang Benar Seperti Ini Orang Itu Bisa Seolah-olah Berhak Berbicara Mana Yang Benar Versinya Dia Dan Taukah Itu Juga Sering Kita Bawa Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Sehingga Kita Enggak Mudah Secara Pribadi Menerima Mana Yang Namanya Kebenaran Mutlak Yang Datangnya Dari Tuhan Nah Dengan Jelas Makanya Orang Itu Bilang Berkata Kebenaran Itu Relatif Pernah Anda Nawarin Kalau ada Teman Datang Ke Solo Ada Yang Hari Ini Datang Maksudnya Lagi Berkunjung Ke Solo Ya Kalau Ada Senyum Aja Dan Sebentar Lagi Kuliner Ya Kuliner Di Solo Yang Enak Apa Anda Akan Sebutkan Masing-masing Versi Anda Masing-masing Bukan Dan Rekan Anda Atau Katamu Anda Yang Datang Ke Kota Solo Ketika Makan Gini Kok Katanya Enak Gitu Kan Misalnya Itu Enggak Cocok Buat Anda Terus Kemudian Anda Ngomong Ke Teman Anda Eh Katamu Apa Yang terkenal Timlo Timlo Ini Enak Saya Enggak Boleh Sebut Merk Timlo Ini Enak Kok Rasanya Begini Oh Kamu Enggak Tahu Rasa Enak Jadi Rasa Enak Aja Orang Punya Kebenaran Masing Berarti Dia Merasa Bahwa Enaknya Versi Dia Paling Bener Kalau Orang Bila Enggak Enggak Bener Enaknya Itu 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 Aja Dalam hal Makanan Apalagi Dalam hal Prinsip Atau Nilai Makanya Bapak Ibu Saudara Saudari Kalau Enggak Kalau Enggak Ada Roh Kudus Di Dalam Kidupan Kita Ingat Ini Baik Tidak Akan Pernah Golnya Roh Kudus Enggak Akan Pernah Membawa Kita Menuruti Keinginan Kita Sendiri Enggak Selalu Nanti Endingnya Apa Perannya Dia Perannya Dia Adalah Dalam Hidup Ini Entah Anda Mau Bekerja Anda Sekolah Anda Menikah Dan Sebagaini Tapi Akhir Endingnya Nanti Di Golnya Ini Hanya Akan Membawa Anda Kepada Garis Akhirnya Yesus Dan Kebenarannya Enggak Ada Yang Lain Roh Kudus Enggak Akan Melenceng Daripada Itu Yang Percaya Katakan Yes Mari Kita Lihat Sama-sama Yohanes 8 Ayat Ke 31 Dikatakan Begini Maka Katanya Kepada Orang Yahudi Yang Percaya Kepadanya Jikalau Kamu Tetap Dalam Firmanku Kamu Benar-benar Adalah Muridku Dan Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Gelar Roh Kudus Yang Pertama Yaitu Roh Kebenaran Yaitu Roh Kebenaran Yang Memerdekakan Kenapa Karena Begini Roh Kudus Itu Akan Punya Peran Dalam Kehidupan Kita Dia Menjadi Pusat Dalam Kerohanian Kita Dia Yang Membawa Kita Bisa Percaya Kepada Tuhan Dan Percaya Kepada Apa Yang Yesus Katakan Itu Adalah Kebenaran Dan Kita Sehingga Kita Mau Melakukan Kebenaran Yang Percaya Ketakan Amen Itu Yang Mendorong Kita Paham Apa Yang Namanya Kebenaran Dan Kita Dilatih Menjadi Pelaku Firman Kenapa Bapak Ibu Saudara Saudari Karena Kebenaran Itu Menjadi Alaram Atau Tanda Atau Sinyal Atau Peringatan Hidup Kita Ini Hidup Dalam Dosa Atau Bukan Nah Kalau Kebenaran Versi Kita Oh Gak Papalah Dosa Sedikit Gak Papalah Ini Is Oke Paulus Pernah Bilang Kepada Jemaah Di Roma Dikatakan Roma 7 19 Sebab Inilah Naluri Manusia Sebab Bukan Apa Yang Aku Kehendaki Yaitu Yang Baik Ini Kecenderungan Manusia Yang Aku Perbuat Melainkan Apa Yang Tidak Aku Kendaki Yaitu Yang Jahat Yang Aku Perbuat Paulus Kasih Alaram Bahwa Manusia Itu Punya Kecenderungan Berbuat Salah Atau Bertindak Salah Betul Tonda Coba Soal Kalau Anda Dulu Pernah Mengalami Masa Yang Jadi Anak Anak Dengar Orang Tua Anda Ngomong Apa Stigma Atau Apa Perkataan Yang Anda Munculkan Ketika Muncul Wajah Ibu Anda Ayo Halo Apa Apa yang Sering Muncul Sering Kali Ini Mama Itu Cere Wet Atau Atau Nggak Mama Mama Yang merasa Cerewet Kasih Senyum Ya Termasuk Saya Betul Atau Tidak Karena Anak Anak Kita Merasa Tidak Usah Ngomong Lama Udah Aku Udah Ngerti Kenapa Karena Kita Ego Kita Tidak Mau Dikasih Tau Dan Tidak Mau Menuruti Itu Pengennya Kita Melakukan Sendiri Dan Percayalah Kita Sebagai Manusia Sangat Mudah Untuk Melakukan Yang Namanya Kesalahan Tapi Piro Kudus Diberikan Supaya Kita Ini Dikasih Alaram Atau Tanda Tidak Melakukan Kalau Saya mau Tanya disini Ada yang Tidak pernah Buat kesalahan Kita Pernah Buat Kesalahan Tapi Kalau kita Sebagai Enak Tuhan Sampai Dikasih Alaram Sedemikian Rupa Tidak Tidak Sampai Melakukan Kesalahan Yang Fatal Dan Merugikan Dan Akhirnya Hasilnya Kita Sesali Bapak Ibu Saudara Saudari Jujur Kita Itu Paling Kesulitan Untuk Nahan Yang Namanya Ego Pernah Tadi pagi Saya Jelaskan Ini Kepada Satu Ini Kita Itu Pengennya Itu Gini Kalau Ngomong Soal Kebenaran Yang Memerdekakan Itu Kayak Masuk Akal Pikiran Kita Benar Atau Enggak Jujur Kebenaran Kan Bayangan Kita Kebenaran Itu Perintah Tuhan Betul Dan Kita Berpikir Memerdekakan Karena Bayangan Kita Kebenaran Atau Memerdekakan Itu Bebas Melakukan Apa Yang Kita Pengen Lakukan Itu Buat Kita Bebas Betul Atau Betul Iya Kan Nah Tapi Tau Kah Anda Yang Itu Enggak Seperlunya Benar Kebebas Yang Seperlunya Bebas Kita Enggak Bisa Yang Berkata Bahwa Benar Menurut Cuma Saya Sendiri Pokoknya Sesuai Dengan Apa Kata Sendiri Karena Begini Contoh Misalnya Misalnya Disini Diadakan Pertandingan Sepak Bola Siapa Yang Suka Sepak Bola Suka Bertanding Atau Suka Nonton Pertandingan Sepak Bola Jangan Tanya Saya Tadi Saya Tanya Dibadah Satu Jumlah Pemain Sepak Bola Berapa Karena Saya Kalau Salah Mohon Dikoreksi Karena Saya Bukan Pemain Sepak Bola Misalnya Saya Buat Ini Disini Jurinya Ini Kemudian Tim A Dengan Tim B Saya Berkata Kepada Anda Tolong Tim A Kirimkan Sebelas Orang Wakil Dari Anda Kemudian Tim B Berkata Maaf Tim B Ini Tidak Bermaksud Tidak Tidak Bisa Pemain Sepak Bola Kenapa Harus Sebelas Buat Saya Pemain Sepak Bola Itu 30 Kalau Tidak Ada Peraturan Yang Jelas Saya Mau Tanya Apa Yang Terjadi Chaos Bapak Ibu Betul Atau Tidak Yang Disini Sebelas Yang Disini 30 Dan Kemudian Yang Disini Berkata Begini Gawang Itu Ya Terserah Saya Gol Itu Mau Bola Disitu Mau Masuk Kesini Atau Masuk Selokan Gol Itu Urusan Saya Aturannya Terserah Saya Yang Disini Ya Gak Bisa Gitu Harusnya Gol Itu Pokoknya Bola Kena Kaki Masuk Gawang Mau Gawang Manapun Itu Gol Entah Gawang Musuh Gawang 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 Musuh Pokoknya Aturannya Sesuai Saya Saya Mau Tanya Pertandingan Sepak Bola Setelah Itu Bukan Sepak Bola Jadinya Ribut Berantem Betul Atau Enggak Jadinya Pertandingan Tawuran Betul Enggak Kebenaran Tuhan Itu Membuat Gak Enak Salah Kenapa Alkitab Katakan Kebenaran Tuhan Itu Alkitab Katakan Roh Kebenaran Itu Memerdekakan Karena Membuat Kita Damai Ada Disini Yang Berbuat Dosa Damai Oh Kalau Berbuat Dosa Damai Itu Perlu Dipertanyakan Itu Itu Damainya Damai Apa Pasti Tentunya Diawali Dengan Apalagi Kalau Pertama Kali Bikin Dosa Tertentu Gak Pernah Jantung Itu Rasanya Kayak Betul Kalau Ada Speaker Gitu Gitu Kenapa Begitu Gak Tenang Tetapi Roh Kudus Diberikan Untuk Memerdekakan Kita Yang Pertanya Katakan Amen Dan Diam Di Kalau Kalau Misalnya Ini Misalnya Ada Seorang Apa Namanya Orang Tua Kemudian Anaknya Ini Baru Balik Dari Pergi Kemana Terus Kemudian Bawa Temen Bawa Temen Temennya Itu Datang Ke rumah Gak Tau Maaf Gak Tau Aturan Maksudnya Apa Buang Sampah Sembarangan Terus Kemudian Kalau Ngomong Kata-kata Kasar Saya Mau Tanya Yang Tuhan Rumah Kesabarannya Ada Batasnya Enggak Halo Ada Batasnya Enggak Nah Tuhan Itu Hadepin Kita Model Kita Yang Kayak Gini Yang Susah Di Ada Yang Gampang Diatur Kalau Tuhan Ngomong Apa Ya Tuhan Biar Kehendak Yang Jadi Dalam Segala Keadaan Yang Begitu Enggak Kan Kita Kadangnya Gak Terima Kadang Dikasih Tahu Begini Ini loh Perintah Tuhan Tuh Begini Gak Mau Aku Mau Lakukan Ini Tapi Saya Mau Tanya Berapa Kali Kita Apaikan Berapa Kali Kita Gak Mau Dengar Berapa Kali Kita Bersikap Menjengkelkan Berapa Kali Tapi Saya Mau Tanya Apakah Dia Mutung Tahu Mutung Bapak Ibu Marah Ngambek Dan Kemudian Ya Sudah Urus Urusan Tapi Tau Kek Kepada Orang Percaya Orang Percaya Itu Kita Dia Bersedia Setinggal Selama Lamanya Alkitab Katakan Yohanes 14 Ad 16 Dikatakan Begini Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Dikatakan Apa Supaya Ia Menyertai Kamu Apa Selama Lamanya Bersyukur Rokudus Bukan Kita Yang Kalau Kita Di Apa Namanya Diusir Atau Ditolak Mutung Atau Marah Tapi Tuhan Itu Panjang Sabar Karena Itu Hari Ini Hargai Dan Mengucap Syukur Tengok Tengok Kanan Kiri Anda Katakan Begini Saya Bersyukur Rokudus Menyertai Saya Yang Percaya Katakan Yes Yang Kedua Yaitu Roh Yang Memberitakan Dan Mengajar Tentang Yesus Bukan Yang Lain Bukan Tentang Diri Kita Sendiri Yohanes 16 E 13 Bagian B Dikatakan Sebab Ia Tidak Akan Berkata Dari Dirinya Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Dikatakannya Dikatakannya Berasal Dari Kata Laleo Artinya Apa Berbicara Berkata Mengucapkan Menyatakan Membisikkan Memberitakan Dan Akan Terus Dilakukan Terus Menerus Dan Berulang Ulang Itulah Sebabnya Panjang Sabar Saya Mau Tanya Sebagai Mama Sebagai Papa Sebagai Bapak Sebagai Ibu Apakah Hari ini Anda Stop Ngomong Kepada Anak Anda Meskipun Dia Nolak Meskipun Mami Cerewet Papi Cerewet Pak Misalnya Contoh Anak Anda Tidurnya Tiap Hari Jam Dua Malam Terus Atau Pulangnya Dari Ke Rumah Malam Terus Kemudian Berkata Nah Jangan Pulang Malam Anak 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 Jawab Gini Gak Pulang Malam Aku Pulang Pagi Aja Sekalian Gitu Terus Kemudian Anda Tidak Berhenti Ngomong Padahal Anda Tau Bagaimana Dunia Malam Dan Kehidupan Malam Yang Lebih Membahayakan Dibanding Pagi Atau Siang Begini Apakah Anda Stop Ngomong Kalau Anda Anak Anda Ini Gak Mau Makan Apakah Anda Berkata Begini Ya Sudah Gak Usah Makan Enggak Anda Tanya Kamu Pengen Makan Apa Apalagi Ketika Anda Sakit Kita Akan Lakukan Terus Menerus Saya Mau Tanya Apa Alasannya Yang Pertama Saya Percaya Karena Anda Sayang Dan Yang Kedua Karena Anak Anda Berharga Bagi Anda Sekalipun Tidengar Sekalipun Tidak Dia Kok Sampai Kita Melakukan Hal Itu Anak Kita Lah Tuhan Ini Apa Untungnya Bagi Tuhan Tidak Ada Tapi Kenapa Dia Mau Bersedia Dia Allah Tidak Wajib Allah Melakukannya Sebenarnya Bahkan Apakah Allah Juga Wajib Menyelamatkan Kita Manusia Yang Jatuh Tidak Wajib Juga Tapi Allah Itu Sampai Alkitab Katakan Roh Kudus Ini Terus Menerus Dan Apa Yang Roh Kudus Selalu Beritakan Yang Roh Kudus Beritakan Adalah Memberitakan Yesus Dan Bagi Orang Yang Belum Percaya Akan Mengajarkan Kepada Orang Untuk Percaya Siapa Yesus Yesus Adalah Juru Selamat Dan Apa Yang Dikatakan Roh Kudus Apa Yang Dilakukan Akan Persis Tidak Akan Melenceng Sedikitpun Dari Yang Yesus Katakan Karena Di Yohanes 14 Ad6 Dikatakan Yesus Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Jadi Yesus Adalah Kebenaran Yang Mutlak Masalahnya Kita hidup Di dunia Yang punya Kebenarannya Sendiri Sehingga Kadang Kalau kita Baca Alkitab Kita baca Dan berkata Menurut saya Gak gini Harusnya Alkitab ini Gak relevan Menurut saya Gak Seperti Ini Bapak Ibu Harusnya Kebalik Pikiran Kita Yang Tadi Yang Sudah Terkontaminasi Dengan Dosa Harusnya Kita Ini Kalau Mau Disinkron Yang Nyingkron Kan Bukan Alkitab Nuruti Kita Apa Yang Yesus Katakan Itu Sudah Mutlak Itu Kebenaran Kita Yang Harus Nuruti Alkitab Yang Percaya Katakan Yes Kenapa Kita Mengalami Kesulitan Merhatikan Ini Iblis Akan Terus Menggoda Manusia Dengan Tiga Hal Satu Di Markus 4 S19 Anda Nanti Bisa Baca Satu Yang Namanya Kekuatiran Dunia Dua Yang Namanya Tipu Daya Tiga Yang Namanya Keinginan Keinginan Tau Kekuatiran Dunia Kita Ini Hidup Di Dunia Yang Gak Stabil Ada Dunia Bisa Diprediksi Besok Hujan Jam 6 Sampai Jam 12 Itu Pasti Ada yang begitu Gak Ada Kalau Tiba-tiba Ada Gempa Gempa Tiba-tiba Datang Gak Ada Gempa Kasih Alarm Gini Hai Manusia Ada Dideket rumah Anda Atau Di kota Tertentu Aku Akan Datang 15 Menit Lagi Tunggu Aku Ya Gak Ada Betul Atau Tidak Meskipun Diprediksi Atau Diperkirakan Tapi Tepatnya Seperti Apa Dimana Menjelang Detik Deket Sudah Mulai Deketaran Dan Sebagainya Gak Bisa Kita Akan Tidup Di Dunia Yang Bapak Ibu Yang Bisa Jadi Dalam Keadaan Yang Terus Tidak Stabil Keadaan Yang Gak Mudah Tapi Tahu Anda Ketika Ada Rauh Kudus Di Luar Boleh Chaos Di Luar Boleh Gak Stabil Tapi Disini Bisa Stabil Kita Gak Bisa Mengatur Dunia Kita Gak Bisa Mengatur Cuaca Tapi Yang Gisah Kita Atur Adalah Hati Kita Kedamaian Di Hati Kita Dan Rauh Kudus Sanggup Mengerjakannya Mau Hadapin Macem-macem Hati Kita Bisa Tenang Yang Kedua Berikutnya Yaitu Tipu Daya Kekayaan Apa Ini Maksudnya Berarti Pastor Gak Boleh Kaya Bukan Tipu Daya Kekayaan Segala Sesuatu Kita Boleh Kaya Boleh Tapi Jangan Sampai Ingat Baik Peran Rauh Kudus Apa Membawa Kita Kepada Yesus Dan Kebenarannya Kalau Sampai Kita Ini Fokus Pengen Jadi Kaya Yesus Dan Kebenarannya Digeser Itu Yang Gak Boleh Karena Kenapa Kita Ini Hidup Di Dunia Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Begini Saya Mau Tanya Versi Kaya Menurut Anda Berapa Kalau Saya Wawancara Anda Bapak Versi Wawancara Bapak Berapa Kalau Untuk Orang Maaf Dia Punya Misalnya Penghasilan Satu Juta Ketika Tiba-tiba Bosnya Panggil Berkata Setelah Ini Penghasilan 10 Juta Saya Mau Tanya Dia Akan Merasa Kaya Lalu Merasa Kaya Tapi Ketika Satu Tahun Kemudian Dengan Kehidupan Yang Berubah Gaya Hidupnya Naik Saya Mau Tanya Apakah Dia Merasa Kaya Lagi Enggak Untuk Orang Orang Tertentu Yang Satu Bulan Punya Gaji 50 Juta Orang Yang Punya Gaji Tadi Menjadi 10 Juta Lihat 50 Juta Orang Punya Gaji 50 Juta Kaya Enggak Buat Dia Kaya Tapi Buat Orang 50 Juta Gaji 57 Juta Lihat Orang Temen Yang Punya Gaji Sebulan 500 Juta Saya Mau Tanya Yang 50 Juta Merasa Kaya Dan Menurut Anda Berarti Kaya Itu Seperti Apa Itu Maksudnya Tipu Daya Kekayaan Yang Membuat Ada Orang Mengejar Tapi Dengan Dia Mengejar Dia Menggeser Yesus Menggeser Kebenaran Gak Papa Korupsi Gak Papa Merugikan Orang Gak Papa Celakai Orang Pokoknya Demi Kaya Nah Itu Yang Salah Itu Namanya Tipu Daya Kekayaan Gak Bisa Bersyukur Gak Bisa Mengelola Dan Sebagainya Dan Yang Berikutnya Adalah Keinginan Kita Hidup Di dunia Yang Menggoda Kita Dengan Berbagai Macam Keinginan Ada Bapak Ibu Perusahaan Misalnya Perusahaan Tas Begitu Kalau tas Kok coba Cewek Ya Yang Cowoknya Gimana Nanti Seperti Seolah Belanja Cewek Aja Padahal Kenyataannya Banyak Yang Begitu Ya Istilahnya Yang Dipakai Banyak Itu Sepatu Misalnya Sepatu Apakah Pernah Rapat Board of Director Rapatnya Begini Kita Sudah 10 tahun Mendirikan Pabrik Sepatu Ini Sudahlah Kita Gak Usah Rapatnya Gak Usah Munculkan Produk Baru Gak Gak Usah Gak Usah Promosi Apa- Apa Gak Perlulah Apakah Gitu Saya Percaya Mau Perusahaan Manapun Kalau Pengen Maju Dia Akan Berusaha Eh Produk Baru Apa Yang Bisa Menarik Pasar Betul Tujuannya Untuk Apa Supaya Orang Pengen Beli Sepatunya Masih Baik-baik Saja Kok Itu Keren Ya Itu Lebih Aerodinamis Itu Bisa terbang Buat Sepatu Itu Mungkin Begitu Bahkan Katanya Ada Sepatu Yang Bisa Mengeluarkan Api Gak Tau Kenapa Sepatunya Mengeluarkan Api Dibuat Macem-macem Dan Sebagainya Kenapa Demikian Untuk Memunculkan Menarik Keinginan Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Kenapa Kok Kita Perlu Roh Kudus Supaya Kita Tidak Hidup Untuk Semuanya Itu Keinginan Kita Sendiri Itu Diarahkan Kepada Yesus Dan Kebenarannya Ingat Ini Semua Hal Batasannya Cuma Satu Kristus Dan Kebenarannya Jangan Digeser Yang Percaya Katakan Yes Dan Semua Hal Itu Kalau Cuma Pakai Akal Atau Logika Kita Mustahil Bagi Kita Untuk Paham Dan Mustahil Bagi Kita Untuk Taat Halo Yang Mau Katakan Yes Mustahil Bagi Kita Seperti Itu Dan Akan Selalu Apa Yang Rokudus Lakukan Yang Rokudus Kerjakan Hasilnya Ini Membuat Kita Tambah Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Membuat Kita Tambah Kagum Sama Tuhan Yohanes 14 Ayat 26 Katakan Begini Tetapi Penghibur Yaitu Rokudus Yang Akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Kenapa Kita Perlu Diingatkan Karena Ingat Baik-baik Pengajaran Tuhan Itu Adalah Kebenaran Yang Mutlak Dan Itu Jadi Pedoman Hidup Kita Supaya Kita Ngerti Rencana Tuhan Cama Isi Hati Tuhan Itu Apa Karena Roh Kudus Satu-satunya Pribadi Yang Mampu Membawa Kita Kepada Pengenalan Tuhan Yang Benar Karena Kenapa Karena Ada Banyak Nilai Ada Banyak Hal Yang Membuat Kita Bisa Mengenal Tuhannya Salah Dan Hanya Roh Kudus Yang Memampukannya Yang Mau Katakan Yes Dan Kenapa Karena Dia Mau Buka Mata Hati Kita Ingat Ini Baik Akal Kita Pikiran Kita Terbatas Dan Sudah Terkontaminasi Dengan Yang Namanya Dosa Kita Sangat Mudah Tersesat Dan Kita Bisa Punya Pengenalan Yang Salah Kepada Tuhan Menurut Versi Kita Kita Mudah Melakukannya Itulah Sebabnya Kita Perlu Yang Namanya Roh Kudus Karena Kenapa Hanya Dia Yang Sanggup Membuka Mata Hati Kita Dan Hanya Dia Yang Sanggup Menyingkapkan Bahkan Hal-hal Yang Tersembunyi Bahkan Hal Yang Kita Enggak Mengerti Hanya Dia Yang Bisa Oleh Karena Itu Ayo Mengucap Syukur Tuhan Kita Luar Biasa Yang Percaya Katakan Yes Gak Ada Satu Manusia Pun Mau Hamba Tuhan Mau Pendeta Mau Siapapun Yang Mampu Menggandeng Kita Dalam Hidup Ini Yang Setianya Seperti Dia Yang Kesabarannya Seperti Dia Oleh sebab itu Kita gak Boleh Mendukakan Dia Yang Mau Care Peduli Seperti Dia Bawa Kita Seumur Hidup Sampai Kita Ketemu Dengan Mempelai Aku Kita Yesus Kristus Hanya Dia Saja Oleh karena itu Ayo Hargai Dia Bukan Pembantu Kita Dia Bukan Asisten Kita Dia Bukan Suruhan Kita Dia Adalah Allah Yang Bersedia Menyertai Kita Kita Mau Tolak Kita Kadang Marah Kita Jengkel Tetapi Tetap Dia Bersedia Di Sana Karena Dia Mau Bawa Kita Kepada Yesus Tanpa Dia Kita Bisa Terima Keselamatan Tapi Hadapi Godaan Hidup Zaman Yang Seperti Ini Belum Tentu Kita Bisa Nyampe Kesana Tapi Kita Akan Nyampe Kesana Karena Rokudus Yang Menyertai Kita Yang Mau Katakan Amin Tengok Kanan Kirimu Saya Bersyukur Rokudus Hadir Hidup Saya Semua Kita Bangkit Berdiri Bersyukur Ngo Yen Terima kasih.